Intro 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 Halo, gue Relya Ramadati Umur gue 20 tahun, gue adalah seorang OTK Nama saya Bayu Kerjaan sekarang lagi jadi Karyawan swasta Di sekolah dinamika sebagai Irian Sumpah Nama saya Ana Umurnya 50 lebih Kerjanya karyawan swasta Nama saya Daris Kalau umur mungkin Udah terlalu banyak kali ya Malu untuk disebut Dan sekarang sebagai Marketing di sekolah dinamika Saya Baby, umur saya 36 tahun Saya kerja di sekolah dinamika Sebagai tim Nama Ari, umur 41 tahun Dan karyawan swasta Overthinking itu Mereka berpikir secara Perlebihan Lebih Lebih lah gitu Penyikapi satu hal itu secara Perlebihan Kalau menurut peribadi saya Overthinking itu adalah orang yang mempunyai Pikiran yang terlalu Berlebihan di dalam otak Kepalanya, seperti itu Overthinking itu menjadi pemikiran Yang yang menantik membuat Genggungan terjelasan Kalau berbihan di Kepalanya membuat Genggungan terjelasan Overthinking itu adalah Sebuah perasaan dimana kita tuh Berpikiran terlalu over Kayak mikirin sesuatu yang Terlalu over lah pokoknya Overthinking itu Kita berpikirin suatu hal Perlebihan Lagi dan lagi Sampai itu Menggagung kita sih Belum tahu sih Sesuatu yang harus Kepalanya jadi Sering Cukup sering Pas lagi di kamar Sendirian Malem-malem Sering Cukup sering Biasanya karena lagi Gak ada Kegiatan Biasanya lagi kosong Lagi ada temen Lagi sendirian Gitu sih Pernah sih Hanya saja Gak pernah Ya kadang ya Manusiali ya Kalau memang manusia Adalah Suka Overthinking Seperti itu Pernah itu Pasti pernah Ketika Ya Yang pasti ya Yang pastinya Mungkin kalau saya tuh Udah berkeluarga gitu ya Jadi Berpikir Yang tidak-tidak Sesama Pasangannya Itu pasti Macem-macem ya Bisa Gampu mobilitas Gampu Gampu Makan Gampu Gampu hal-hal lain Kegiatan sehari-hari lah Pasti Impactnya Kalo Overthinking malem-malem tuh Susah tidur Lupa makan Mungkin Terus Ya pokoknya Dipikirin aja Sampai kita Gatau Harus ngelaguin hal-hal apa Akhirnya kita menanggap kerjaan Susah tidur sih Berbicara gitu Ya gitu Impact yang paling gede Yang pernah gue rasain Karena Overthinking Itu Gue jadi stress Sangat stress Udah 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 di doang Iya Apalagi Ya Gak macam-macamnya Pak Ada Gak macam penting Itu akan mengganggu Kesehatan kita Jadi Sam itu pernah Mengalami itu Dan itu Menurun kesehatan Jadi Kesehatan lu Tergalu gitu Oke Overthinking saat ini mungkin sudah menjadi pembahasan yang melekat di kalangan masyarakat Ketika seseorang mengalami overthinking Justru ia menghambat penyelesaian masalah dalam hidupnya Dan bukan mencari solusi untuk jalan keluar Seringkali kita tidak menyadari sedang mengalami overthinking Oleh sebab itu Penting untuk mengetahui apa itu overthinking Supaya kita memiliki awareness terhadap diri kita sendiri Nah Sebenarnya Apa sih overthinking itu? Overthinking adalah Tindakan dalam memikirkan masalah Sementara Pemecahan masalah Melibatkan pencarian solusi Secara berlebihan Namun Jangan keliru menyamakan dengan pemikir Orang yang bersikap seperti ini Seringkali memikirkan hal-hal yang ringan secara berlebihan Juga bukan dengan sebagai sikap kewaspadaan Sebelum mengambil keputusan Hal tersebut Disebabkan oleh adanya kekhawatiran Atau kecemasan akan suatu hal Mulai dari masalah sepele dalam kehidupan sehari-hari Konflik besar Hingga mempunyai trauma di masa lalu Yang terus membuat kamu Tidak bisa melupakannya Sampai harus berpikir secara hati-hati Dan awet dalam pikiran Untuk mengubah kebiasaan overthinking Perlu kemauan dan tekad yang kuat Namun Untuk mengurangi kebiasaan overthinking Bisa dimulai dari menyadari Apa yang sedang dipikirkan Kemudian kita bisa mengarahkan Pikiran ke arah yang lebih rasional Perlu kita ketahui Ini dampak-dampak yang terjadi Kalau kita sering overthinking Yang pertama Menghambat aktivitas sehari-hari Selain membuang-buang waktu Memikirkan sesuatu secara berulang-ulang Membuat energi jadi ikut terkuras Dan tubuh terasa lelah Tak jarang Overthinking juga membuat kamu insomnia Atau terbangun di malam hari Karena anxiety dreams Akibat terus memikirkan Kekhawatiran yang kamu rasakan Nah Rasa lelah Dan waktu tidur yang tidak teratur ini Tentu bisa mengambat kamu Untuk melakukan aktivitas sehari-hari Yang kedua Menurunkan performa kerja Tidak hanya mengambat aktivitasmu saja loh Kebiasaan ini Juga dapat menurunkan performa kerja kamu Overthinking akan membuatmu Menjadi sulit untuk berkonsentrasi Tidak fokus dalam memecahkan masalah Bahkan kesulitan Berkomunikasi dengan orang lain Yang ketiga Membuat emosi jadi tidak terkontrol Alih-alih mendapatkan solusi terbaik Kebiasaan overthinking Justru bisa membuatmu kesulitan Untuk mengontrol emosi Kamu akan cenderung Tidak mampu mengendalikan amarah Mudah panik Insecure Bahkan memiliki pemikiran Dan perilaku yang aneh Yang keempat Mengalami gangguan kesehatan Selain berdampak pada kesehatan mental Overthinking juga berpengaruh Pada kesehatan fisik Kebiasaan ini Bisa menyebabkan kamu mengalami sakit kepala Demam Ngeri dada Jantung berdebar Sesak napas Hingga tekanan darah tinggi Bahkan Pada kasus yang lebih parah Overthinking bisa meningkatkan resiko terkena diabetes Stroke Dan juga serangan jantung Nah, memikirkan sesuatu secara berlebihan Bukanlah hal yang baik untuk dilakukan Selain membuang-buang waktu Overthinking juga bertampak buruk Bagi kesehatan mental dan fisik Oleh karena itu Yuk, cobalah untuk berhenti dari kebiasaan overthinking Bertemu lagi dengan Poppy Amalia Kali ini pembahasan videonya berkata dengan Reprogramming Program Pemikiran dan Perasaan Seperti apa sih pembahasannya Dan kenapa kaitannya bisa mengubah nasib Diskusi ini bisa berguna untuk apa saja Misalnya kamu yang lagi mencari pekerjaan Atau kamu yang lagi kehilangan arah Atau kamu yang lagi sakit belum sembuh-sembuh Atau keadaan kamu yang tidak baik Atau rejeki kamu yang seret Atau masalah dengan keluarga Atau masalah dengan lingkungan Bisa untuk apa saja Bahkan untuk hal-hal yang kamu tidak pikirkan Bisa menghasilkan yang luar biasa Misalnya rejeki atau uang yang berlimpah-limpah Yang saya sampaikan disini Dalam bentuk program ulang pemikiran dan perasaan Harapannya adalah Anda bisa bergabung di kelas saya Dalam program Keprogramming program bersama Poppy Amalia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih